Selamat malam, saya akan unboxing Galaxy Buds 2 Pro. Ini juga produksi dari Vietnam. Warna saya pilih yang grafit. Yang menarik untuk saya, di Buds ini dia sudah bisa ultimate heavy sound. Kemudian juga sudah 24 bit audionya. Untuk keterangannya bisa 5-18 jam untuk late timenya. Juga comfortable untuk dipakai. Ada ANC-nya juga. Di sini keterangannya dia bisa digunakan pada Android versi 8 atau lebih. Yang mempunyai RAM 1,5 GB minimal. Tapi tidak disebut juga ini bisa dipakai di Apple atau tidak. Tapi kalau menurut saya ya pastinya bisa. Tidak ada masalah. Terus kita unboxing yuk. Kita buka. Dari segel atas dan segel bawah. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia. Ini mestinya adalah buku manualnya ya. Yang ada di atas. Di atas tutupnya maksudnya nempel. Di sini cuma buku manual aja karena tipis. Ini quick start guide-nya. Tapi kayaknya sama aja lah dengan buds yang saya punya dulu gitu ya. Ini ada stiker garansi. Terus ini ada kotak lagi. Di dalamnya ada kabel ternyata. Dapat kabel. Nah ini adalah case-nya ya. Mirip banget sama kayak buds live yang saya punya. Cuman dia lebih glossy kalau buds live. Di dalamnya ini ada kabel charging-nya. Oke di dalamnya itu ada kabel sama ekstra earpiece-nya. Silikon earpiece-nya. Nah pas dibuka ternyata cuman satu. Yang lain pada... Dikeluar ya dari kotaknya. Ini malah saya nggak ketemu. Ini satunya kemana? Yang kecil. Oh ternyata nyempil di sini nih. Keluarin dulu ya. Nggak tahu ini gimana kok bisa berantakan di dalam box. Terus dapetnya sih ada dua earpiece. Yang besar dan yang kecil. Kemudian ada kabelnya. Coba pairing nanti. Caranya cukup mudah pairing-nya. Kalau seperti buds yang sebelum-sebelumnya. Itu tinggal dibuka aja. Tinggal dibuka. Tada. Nanti di sini mestinya. Keluarnya. Dan keluar. Galaxy Buds 2 Pro. Konsong connect. Nggak ini enaknya kalau dia satu. Merk ya. Ini dia sound by AKG. Agree. Automatic updates. Oke. LR 68%. Terus case-nya 20%. Ini ada keterangannya. Voice detect. Ini yang baru. The voice detect. Ambient sound. Oke. Kita coba. Kanan dan kiri. Sesuai tempatnya. Jadi noise control-nya ini akan berubah menjadi ambient sound. Kalau kita lagi ngomong. Tapi kalau nggak ngomong. Nggak. Kita matiin dulu ya. Oke. Jadi kalau misalnya gini kita hidupin. Saya ngomong langsung dia berubah ke ambient sound. Kita coba. Saya ngomong berubah langsung ke ambient sound. Jadi saya bisa mendengar suara saya sendiri. Suara di lingkungan saya. Ya. Itu dia otomatis. Bisa matiin aja. Ya. Jadi kalau saya hidupin active noise cancelling ini. Cukup. Senyap ya. Kemudian touch control. Nah ini kita lihat touch control-nya. Tab itu untuk play. Post track double track next. Kalau yang kanan. Kenapa Bixby ya. Aduh. Coba kalau dia bukan Bixby. Tapi Google. Oke Google. Oke. Jadi itu isinya. Kemudian. Airbus setting. Vites. Ecolizer. Dynamic. Kemudian. Vites. Ini gimana. Check your input feed. Oke. Start. Coba. Tapi kuping saya kayaknya besar sebelah yang kanan sama yang kiri deh. Yang kanan lebih kecil. Okay. If you're on voice. You're on phone. Okay. The rules. Read notification. Bixby voice. Wake up. In-ear detection for call, on Seamless earbud connection, on Next stretch reminder Oke, canggih karena disini ada gyro aja ya Calibration Well done I'll stretch your neck Oh gitu Inovatif, ini pegawai yang di meja terus Double tap earbud edge Apa ini? Gaming mode Gaming mode itu dia nggak ada Cedanya Ya, jadi kalau kita lihat disini Casingnya hampir mirip kayak Batch life ya Saya punya batch life yang paling terakhir Oh bisa Bisa, bisa nge-charge Tapi harus ditekan Ini jadi nge-charge Nyala ya Nge-charge dia Ini juga nyala Merah Dia juga bisa di-charge Pake kabel Seperti biasa Oke kabelnya ini Ini Kita lihat yang ada angkanya Yang ada angkanya Yang ada angkanya Ini angkanya Ini angkanya 2 watt Cicil banget Cuman 2 watt Yang ada angkanya Problemnya Ya, type C Itu type C Dapet Developer option Kemudian Saya cari Codec Nah, codec Ini Bluetooth audio codecnya Dia Scalable codec Ini Ini yang di-support Cuman SPC Sama ini Standartnya Dia Scalable codec Bluetooth audionya Nah, ini Bluetooth bit per samplenya Dia bisa 24 bit Sampal Kita Rubah ke 32 Gak mau Oke, kita coba Untuk Nyetal lagu ya Oke, untuk Nyetal lagu Saya Suka Pake lagunya Sia Yang Nah, ini kita buka Sia Yang itu Yang cheap thrills tuh Kayaknya menurut saya tuh Mewakili Bass-bassnya ya Terus Pas kita coba Bass-nya memang Bener-bener oke ya Saya gak bisa Menggambarkan Tapi saya Seneng banget Dan di jam juga Di Galaxy Watch Ini juga bisa Kita set untuk Kontrolnya ya Kontrol audio nya Volume Next song Terus Previous song Yang Ini langsung Bisa kita lihat di HP nya Volume nya Naik turun ya Nah Ini Cuman yang disayangkan Adalah pada saat Saya unboxing Tadi Awalnya tuh Eee Gak begitu rapi ya Untuk yang Cadangan dari Silikon nya itu Jadi Yang di dalam kotak Itu cuman Satu Lain-lainnya Rontok Atau Berjeceran di luar kotaknya ya Walaupun Semuanya sih ada di dalam Oke Itu tadi review kita Untuk Galaxy Buds 2 Pro Mungkin Bagi yang nyari Untuk TWS Yang High-end Atau yang premium Ini bisa jadi pilihan ya Karena dia bisa 24 bit juga Terus Bentuk nya juga Saya suka Dia Cukup ringkas Dan ringan Desain nya baru Agak gendut-gendut Bola-bola Gitu ya Nah terus Kalau kita sudah selesai Jangan lupa Masukin lagi ke casing nya Untuk di charge ya Kita gak ada tombol on off nya Soalnya TWS itu Masukin sudah Beres Dia magnet Jadi balik-balik aman Gak akan jatuh Terus Casing nya ditutup juga Dengan magnet Aman Kalau ini penuh Itu warnanya hijau ya Nah ini warnanya kuning Berarti ya Di bawah 50% lah Oke Itu adalah Review saya Tentang Galaxy Buds 2 Pro Saya suka bentuknya Saya suka warnanya Desain nya Untuk audio nya juga cukup bagus Bass nya sangat tendang Oke udah guys See you next time Bye bye